Aksi penyelewengan penjualan BBM diungkap tim gabungan Bahar Kampolrih dan Polairut Polda Sumatera Utara. Sebanyak 200 ribu liter lebih BBM ilegal jenis solar dan pertalet ditemukan dari satu kapal pengangkut minyak dan dua truk tangki. Rencananya BBM olahan sendiri ini akan dibawa dari Kota Medan menuju Pekanbaru, Riau. BBM ini merupakan campuran minyak mentah dan BBM bersubsidi. Dari hasil pemeriksaan petugas di pelabuhan belawan, di dalam kapal ditemukan 234 ribu liter lebih BBM jenis solar dan 34 ribu liter BBM jenis pertalet dari dua truk tangki. Petugas juga menangkap tiga orang pelaku yang memiliki peran berbeda-beda. Dari pengakuan pelaku, minyak tersebut adalah hasil olahan sendiri, dicampur di kawasan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Pelaku mencampur minyak mentah dengan minyak bersubsidi dari Aceh dan sejumlah SPBU di Kabupaten Langkat. Mereka menggunakan kendaraan yang diduga dimodifikasi untuk membeli BBM di SPBU. Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Tony Ariandi mengatakan, telah memeriksa kandungan BBM yang disita. Kadar oktan untuk pertalet dan cetana untuk solar ternyata tidak sesuai dengan kadar BBM yang dijual secara resmi. Jumlahnya bisa mencapai seribu liter, berarti satu juta liter bisa dimasuk ke dalam SPUB ini. Tapi baru 232 dan akan diisi sampai 500 dari informasi yang kita dapat dan akan dibawa ke Pekanbaru. Ada dua tersangka yang masih kita cari. Para pelaku juga mengaku sebelumnya mereka berencana akan mengumpulkan BBM hingga 500 ribu liter untuk dijual pada industri di Pekanbaru. Tugas masih mengejar pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Selain mengoplos BBM, para pelaku juga melakukan pelanggaran pemalsuan sejumlah surat untuk mengelabuhi petugas di Pelabuhan Belawan.